Karena kalau setiap kali ngomong tuh kayak di, apa ya, kayak di CIE-CIE gitu, jadi malah jadi aneh. Kayaknya nggak bisa dijelasin deh, Kak. Soalnya kalau misalkan, apa, perasaan tuh kan munculnya tiba-tiba ya. Wih, asik. Jadi sekarang masih ada game selanjutnya. Ini namanya game Nuka First Time. Jadi bakal ada pertanyaan-pertanyaan seputar pertama kalinya Nuka. Jadi silahkan diceritakan secara singkat aja nih. Nah, pertanyaan yang pertama. Kapan pertama kali Nuka memutuskan untuk terjun ke dunia tarik suara? Kelas 3 SD. Ah, bentar. 3 SD tuh berarti usia-usia 8 tahun ya? 7 atau 8 tahun. Kita 7 atau 8 tahun. Itu tuh kenapa? Apa yang bikin kamu? Aku pengen deh jadi penyanyi aja gitu. Karena waktu itu, pertama langsung disuruh ikut lomba. Jadi itu posisinya Nuka belum tahu kalau misalkan Nuka bisa nyanyi. Tapi guru Nuka waktu itu ikut lomba. Kayak tembang jawa gitu. Habis itu, dari situ Nuka mulai penasaran nih. Maksudnya kalau nyanyi itu kayak gimana. Jadi kayak dikasihin gitu. Nah, dari situlah Nuka tertarik untuk bernyanyi. Oh, gitu. Aku penasaran deh. Tertarik di tembang jawanya. Itu tuh berarti lagu tradisional berbahasa jawa? Atau gimana? Ya, jadi kayak apa ya. Kalau di Jawa tuh sebutannya macopat. Jadi kayak tembang jawa. Sampai sama kayak nyindan sih. Tapi lebih apa ya. Aku kurang tahu juga. Maksudnya kayak adana-dana-dana jawa gitu. Oh, iya-iya. Oke. Dan gurunya Nuka melihat potensi itu di Nuka gitu ya. Wah, terima kasih gurunya Nuka. Ada yang komen. Terima kasih gurunya Nuka. Nah, pertanyaan kedua nih. Kapan pertama kali Nuka keluar kota sendiri? Pernah nggak keluar kota sendiri? Pernah. Iya, kapan tuh? Pertama kali? Kayaknya bukan keluar kota lagi deh. Keluar pulau. Waktu itu kalau nggak salah ke Bali. Waktu kelas saat... Iya, saat SMP. Waktu itu ada acara di Bali gitu. Terus sendiri berangkat. Pertama kali. Acara nyanyi? Acara nyanyi, Kak? Wow. Sendiri. Itu naik kapal atau naik pesawat? Naik pesawat sih. Naik pesawat ya. Iya. Aman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan pertama kali Nuka nyanyi secara live atau on air ya? On air. Kapan tuh? Tapi di sebuah acara televisi nasional mungkin? Atau acara yang besar ya? Kalau perlombaan terhitung nggak? Boleh deh. Boleh. Berarti tahun 2014. 2014. Itu di lomba tingkat apa? Lomba... Waktu itu di TransTV. Di TransTV? Iya. Oke. Itu... Kak, dan kamu jadi pemenang, Kak? Atau? Itu Nuka 4 besar. Jura 4 besar. Wow. 2014 ya tadi? Iya. Benar. 2014 pertama kali di acara salah satu stasiun televisi suasai dan masuk ke 4 besar. Keren, emang. Nah, terus aku mau nanya perlainan selanjutnya. Kapan pertama kali Nuka ber-acting? Pernah nggak kamu? Project-project. Oh, pernah-pernah waktu itu. Waktu itu. Kelas... Enam kayak, kelas 6 SD. Wow, 6 SD. Shooting apa tuh? Itu jadi video clip sebenarnya. Cuman, waktu itu kan, apa, kayak awalnya tuh dibuat cerita dulu gitu. Jadi kayak ada acting. Terus jadi sebelumnya tuh Nuka ikut kelas acting. Tapi kan karena sebenernya-benernya, jadi kayak masih ada agak kaku gitu. Tapi gimana? Kamu ketagihan nggak? Maksudnya kayak sekarang nih kan mungkin Nuka juga... Nih kemarin kan model video clipnya juga itu Nuka sendiri gitu. Kamu ngeliat, ya dapet sih emosinya gitu. Ekspresinya juga udah keren banget. Nah, jadi tertarik nggak? Kayak next film kali ya boleh gitu. Kalau film sih tertarik. Kalau film sih tertarik. Karena, apa ya, kayak... Aku juga suka nonton film juga kan. Tapi kalau misalkan kayak ke sinetraan gitu, malah justru nggak sih. Entah kenapa. Tapi film, kalau film... Kalau film, ya. Iya. Boleh. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih dari games ini. Dari games Nuka's first time. Kapan pertama kali Nuka mengagumi seseorang diam-diam? Ayo, Kak. SD nih, jangan-jangan. SD, iya. SD pernah. Kelas? Kelas. Tuh, sekecil tuh. Kelas. Kelas berapa ya? Lupa. Kayaknya kelas 3. Kalau nggak, kelas 4 deh. Ah, kelas 3 atau kelas 4 ya. Sama temen sekelas atau beda kelas gitu? Iya, sama temen sekelas. Jangan-jangan karena duduk sebangku nih? Nggak. Justru malah jarang ngomong. Soalnya, karena kalau setiap kali ngomong tuh kayak di... Apa ya, kayak di CIE, CIE gitu. Jadi malah jadi aneh. Ah, iya. Khasnya anak SD gitu sih emang biasanya. Ngobrol dikit, CIE-CIE kan males ya, gitu. Tapi aku penasaran nih, apa sih emang waktu itu yang bikin Nuka? Oke, aku kayaknya kagum deh sama cewek ini tuh apa gitu. Padahal kan diem-dieman tadi bilangnya. Karena pintar, atau selalu rapi mungkin, nggak pernah telat. Kayaknya nggak bisa dijelasin nih, Kak. Soalnya kalau misalkan perasaan itu kan munculnya tiba-tiba ya. Wih, asik. Asik. Tapi nggak tahu semua. Jadi kayak, mungkin karena masih kecil ya. Jadi, kayaknya kalau ada yang cantik aja gitu ya, udah suka gitu lah. Iya, bener sih. Nggak apa-apa. Mengagumi makhluk Tuhan tuh tidak salah, kan? Iya, bener.